Bab 686 Lihat Cahaya Apa? Karena terkejut. Zuofan melambaikan tangannya yang panik sebagai penolakan. Tidak mungkin. Tidak. Cincinku hanya bisa menampung benda dan tidak ada benda hidup. Mereka masih bisa mengetahuinya meskipun Anda memberi saya cincin penyimpanan hidup. Mengapa saya tiba-tiba mengganti cincin penyimpanan saya? Ada banyak hal yang bisa salah. Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Tidak ingin melakukan apapun dengan rencana gila ini. Aku sudah memberikan peta pada orang tua ini. Dan karena itu adalah sebuah item. Bahkan jika Double Dragon Manor mendapatkannya. Itu tidak akan sampai padaku. Kecuali dan Xingxen membuka mulutnya. Tapi ikan terbaik di wilayah barat semudah itu ditangkap. Silakan. Jadi Zuofan membantunya tanpa khawatir dan melepaskannya karena dia memegang barang berharga yang sama. Namun sekarang. Ini sangat berbeda. Begitu Double Dragon Manor mengetahui hal ini. Dia akan kehilangan segalanya. Tidak masuk akal untuk mengambil risiko apapun. Jadi Zuofan melakukan semua yang dia bisa untuk membawa orang tua bodoh ini sejauh mungkin. Yang terbaik adalah jika mereka tidak pernah berbicara lagi. Huh. Nah. Sebagai pengimpin tim. Meskipun berasal dari sekte terbawah tiga. Siapa yang percaya kamu memiliki cincin penyimpanan yang begitu lemah? Menurutmu untuk apa aku? Anak berusia tiga tahun. Tidak ada yang akan mempercayainmu. Dan Xingxen memahami rencananya dalam sekejap. Apakah Anda ingin melarikan diri? Sudah terlambat untuk itu sekarang? Zuofan menghela nafas. Senior. Kamu tidak mengetahui hal ini. Tapi aku hanyalah seorang pekerja sederhana di sekte tersebut. Kui Siong dari Bistaming Sek itu benar. Dia melawan semua elit kami. Dan karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Kami dari kantor tenaga kerja harus turun tangan. Kami semua adalah buruh. Jadi tidak ada yang bisa kami capai. Sekelompok buruh belakang menyapu lantai dengan tiga sekte tengah dan elit tiga sekte bawah. Cobalah mengumumkannya kepada dunia. Lihat bagaimana reaksi murid-murid lainnya. Wajah dan Xingxen berubah seram. Nah, kamu sudah bersekongkol denganku. Jadi, Anda tidak punya pilihan selain membantu saya. Saat aku mendapatkan pedang suci dan pergi. Aku tidak akan melibatkanmu lagi. Tapi jika kamu tidak mau membantuku. Saat aku mendapatkan pedang itu. Aku akan memberitahu semua orang yang memberiku peta itu. Bahkan terima kasih untuk itu. Hahaha. Senyuman dan Xingxen benar-benar jahat. Wajah Suofan berkedut. Dan dia menghela nafas sebelum mengangguk. Sepertinya aku tidak punya banyak pilihan. Aku benar-benar terjebak bersamamu. Hahaha. Itu lebih baik. Tidak mungkin hadiahku sia-sia. Dan Xingxen tertawa. Suofan mengerutkan kening. Senior jika aku membawamu. Bagaimana kamu akan keluar? Kali ini. Lawannya tidak mudah dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain atau bermain dengan mereka. Lalu ada susunan pemantauan di semua tempat. Begitu Anda muncul. Anda akan terekspos. Hehehe. Jangan khawatir. Berkat kata-katamu terakhir kali. Aku telah menemukan jalannya. Kami akan melakukan pengalihan. Anda bertarung mati-matian dalam pertempuran dan di tengah kekacauan. Gunakan kesempatan pertama Anda untuk melempar cincin ke titik buta susunan pemantauan. Lalu Anda tinggal memancing mereka pergi. Begitu kau menarik perhatian semua orang. Aku akan menyelinap pergi dan mencari tambang suci itu. Keluar dari akal pikiran. Alis Suofan bergetar. Dan dia menganggup. Bukankah itu jurus yang sama yang dia gunakan? Kemudian lagi. Karena berhasil sekali. Seharusnya dapat berfungsi lagi. Meskipun. Mata Suofan berkeliaran sambil berpikir. Memasang tatapan berat. Hanya saja. Senior. Kamu harus tahu bahwa aku pernah mengalahkan yangmu. Murid sembilan sekte mudah untuk dihadapi. Kecuali satu. Maksudmu Ye Lin. Dan Xingxen sudah menebak apa yang ingin dia katakan. Suofan menganggup. Senior. Ye Lin melampaui apa yang kuharapkan dan bahkan membuatku merasa gagal. Jika saya melempar cincin itu terlalu cepat. Yang mulia pasti akan menganggapnya aneh. Hanya ketika saya melawan Ye Lin akan terlihat seperti kecelakaan ketika saya melemparkannya. Membuat alasan lagi. Nah, kamu sungguh licik. Mata dan Xingxen berbinar. Faktanya. Dia sudah tahu bahwa di istana naga ganda. Tindakan siapapun berada di bawah pengawasan naga ganda yang milia. Meskipun dia juga tahu bahwa lemparan cincin sederhana dapat menimbulkan kecurigaan. Itu tidak cukup untuk menghentikan pertandingan dan menyelidikinya. Mereka tidak terlalu paranoid. Hanya ketika pedang atlas diambil barulah mereka memeriksanya. Namun, dan Xingxen akan berada bermil-mil jauhnya pada saat itu. Meninggalkan Zuofan dalam keadaan tinggi dan kering. Sejak awal. Dan Xingxen hanya memikirkan bagaimana pergi dengan pedang dan tidak memikirkan yang lain. Bahkan apa yang terjadi pada Zuofan sesudahnya. Jika tidak, bukan berarti Zuofan juga tidak bisa. Yang mengejutkan dan Xingxen adalah bagaimana anak laki-laki ini sudah membuat rencana dalam waktu singkat ini. Mereka berdua tahu masing-masing punya rencana masing-masing. Namun tak seorang pun berbicara. Dan Xingxen merasa sedikit bersalah karena mengetahui dia ingin mengusirnya begitu dia selesai dengannya. Mungkin karena dia ingin mengebus rasa malu ini atau hanya untuk meredakan kekhawatiran iblis yang tajam ini. Dan Xingxen mulai menganalisis lawannya. Yeilin tidak kalah kuat darimu. Tapi dia belum menunjukkan semua yang dia miliki. Dan aku tidak bisa menilai kekuatannya dengan benar. Entah kamu melawannya atau tidak. Kamu pasti sangat lelah dengan api emas itu. Sungguh aneh. Saya sudah punya cara untuk mengatasi api emas itu. Satu-satunya masalah adalah saya tidak tahu bentuk jiwanya. Zuo Fan menjadi berat. Saya berasungsi jiwanya pastilah jiwa naga surga juga. Tapi bagaimana dua jiwa naga surga akan bertarung? Saya tidak yakin tentang masalah ini dan ingin meminta senior untuk berbagi pengalaman Anda dalam bertarung dengan jiwa naga surga. Apa? Dia memiliki jiwa naga surga? Bagaimana Anda tahu? Hati dan xing sen bergetar. Dia tidak pernah membayangkan negeri-negeri barat akan begitu kaya akan bakat hingga memiliki jiwa naga surga lainnya. Zuo Fan menganggup tegas. Leluhur naga penghancur agung tidak bisa memberikan jiwa naga surga kepada pewarisnya. Karena pria itu ada di sisinya. Paling tidak yang bisa dia lakukan hanyalah memberinya jiwa yang sama. Bukan. Bahkan jika Zuo Fan belum melihat jiwanya. Dia kurang lebih yakin berdasarkan warisan pria itu. Namun hatinya semakin berat karenanya. Siapa yang lebih mengetahui jiwa naga surga daripada leluhur naga? Ketika dua jiwa naga surga bertarung, pang itu akan lebih unggul melawannya. Yang tidak memiliki guru. Hal itu akan menyebabkan kerugian dalam kekuatan jiwa dan tubuh. Itu berarti dia pasti akan kalah. Menatap mata dan shinsen. Seluruh harapan Zuo Fan untuk menang bertumpu pada pengalaman senior ini. Meski masih kurang dibandingkan nenek moyang naga. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Senior. Tuan dari orang ini luar biasa. Memahami jiwa naga surga juga. Karena itu, pria itu harus memiliki pemahaman penuh tentang jiwa naga surga. Saya berharap senior dapat memberi saya nasihat. Setidaknya untuk menikah. Jika tidak, maka saya akan dengan mudah terdorong mundur dan segera dikalahkan. Saya tidak punya waktu untuk melempar cincin itu. Dan rencana Tuan akan gagal. Baiklah. Sekarang berhentilah mencoba memerasku. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Karena kamu sedang melalui bahaya seperti itu untukku. Aku akan memberikan segalanya untuk membantumu. Dan shinsen merenung. Zuofan. Apakah kamu tahu ilmu pedang? Uh. Zuofan menggumangkan sesuatu. Lalu menggelengkan kepalanya. Sedikit saja. Dari delapan kaisar tempat suci. Hanya kaisar pedang yang terobsesi dengan hal ini sejak lama. Sedangkan dia, kaisar iblis. Dikenal karena kelicikan dan kekuatan tubuhnya. Dia hanya tahu sedikit tentang kaisar pedang. Itu akan membuat bantuanku menjadi kurang berguna. Dan shinsen menghela nafas. Kamu tahu bahwa jiwa pertamaku adalah pedang. Yang telah terbenam dalam pedang selama bertahun-tahun. Baru kemudian saya membentuk jiwa naga surga dan menyatukan mereka untuk membentuk seni membelah naga. Kemunculan pedang itu menggetarkan dunia. Membuat Asuri Dragon melolong dan lautan berbusa. Jika kamu tahu ilmu pedang. Aku akan membimbingmu melalui seni ini untuk menggunakan jiwa naga surga dengannya. Anda pasti tak terhentikan. Bahkan melawan api emas itu. Sungguh memalukan. Wajah Zuofan berkedut. Dan dia menghela nafas. Mas, senior, maksudku tidak ada rasa tidak hormat. Tapi pemahaman guru itu tentang jiwa naga surga jauh lebih baik daripada pemahamanmu. Tuhan memiliki seni membelah naga. Jadi apakah itu berarti dia tidak memiliki seni mistik lainnya juga? Saya khawatir tidak ada orang yang lebih baik dalam menggunakan jiwa naga surga selain dia. Saya hanya ingin tahu bagaimana menggunakan jiwa naga surga untuk melawan jiwa naga surga lainnya. Jiwa naga langit adalah pedang terkuat. Mengalahkannya bukanlah hal yang mustahil. Tapi itu berarti kekuatanmu adalah segalanya. Dan Shinsen menjadi serius saat dia berkata. Jiwa naga surga kuat tetapi hanya sekuat penggunanya. Kalau tidak, kita akan menguasai seluruh dunia dengan begitu banyak jiwa naga surga di wilayah barat. Sayangnya, Daratan terkuat di benua ini adalah wilayah tengah. Jadi, Meskipun jiwa sangat membantu bagi seorang penggarap tahap etiril, Jiwa hanyalah sebuah alat. Yang penting pada akhirnya adalah kultivasi seseorang. Juga, Kamu salah tentang sesuatu. Domain seseorang membatasi pemahamannya tentang jiwa naga surga. Wilayah kekuasaanku ada di dalam pedang. Jadi ketika pedang itu digabungkan dengan jiwa naga. Mereka membentuk seni membelah naga. Anda mungkin mengatakan bahwa gurunya jauh lebih baik dalam menggunakan jiwa naga surga. Tetapi wilayah kekuasaannya membatasi hal itu. Dia mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama denganku tentang pedang yang digabungkan dengan jiwa naga. Semuanya tentang perspektif. Orang berbeda yang memegang barang yang sama akan mencapai kesimpulan dan kegunaan yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dalam hal ini. Zuo Fan. Saya tahu kamu bijaksana. Penuh dengan banyak gerakan cerdik. Jika kamu bisa menggabungkan semua kekuatanmu dengan jiwa naga. Maka itu mungkin tidak kalah dengan pemahaman senior itu tentang jiwa naga. Zuo Fan gemetar dan berdiri tercengang. Setelah melihat cahaya. Bab 687. Keinginan untuk menang. Zuo Fan telah lama berdiri di sana sebelum matanya akhirnya bersinar. Dia tersentak. Saya melihatnya sekarang. Senior. Yeilin mungkin memiliki jiwa naga surga yang paling murni. Sedangkan jiwaku adalah yang paling campur aduk. Dia memiliki jiwa paling ortodoks. Dan saya memiliki jiwa kelas 2. Tapi jiwa nagaku yang kelas 2 bukan berarti lebih lemah dari aslinya. Mungkin lebih kuat lagi. Kan. Eh. Dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Kata-katamu benar tetapi tidak bisakah kamu memilih kata-katamu dengan lebih baik. Kamu membuatnya terdengar seperti karena kamu memiliki jiwa naga kelas 2. Itu membuat jiwaku. Yang tersambung dengan pedang. Terdengar jelek. Bagaimanapun. Ini disebut evolusi. Zuofan menganggup. Hatinya penuh pengertian. Itu benar. Di dunia ini. Mungkin tidak ada orang yang memahami kekuatan jiwa naga seperti leluhur naga yang menghancurkan. Dia mengajari Yeilin. Jadi dia tahu cara terkuat untuk menggunakan jiwa naga. Tapi kegunaannya hanya terbatas pada naga. Dan bukan naga yang terkuat. Tapi manusia. Jadi. Meskipun zaman kuno memiliki lima binatang suci besar. Ia juga memiliki sepuluh kaisar agung. Semua kaisar ini memahami daud. berusaha dari kelemahan menjadi kekuatan dalam menghadap masa. Mereka tidak mengandalkan bakat atau bakat tetapi pada wawasan mereka untuk menciptakan seni dan metode budidaya untuk menjadikan umat manusia kuat. Mereka menggunakan adaptasi terus-menerus untuk mengatasi bakat alami dari lima binatang suci besar. Dengan kata lain, fakta bahwa nenek moyang naga tahu cara menggunakan jiwa naga tidaklah berarti. Zuofan juga bisa menciptakan cara yang lebih baik dalam menggunakannya. Ini berarti perubahan yang dialami seseorang saat ia memahami daud. Kebingungan Zuofan hilang dalam sekejap. Matanya dipenuhi keyakinan. Ye Lin memiliki warisan ras naga yang sah. Tapi terus kenapa? Dia memiliki semua jenis kekuatan yang tercampur ke dalam jiwa naga ini. Dan dia akan menggunakan semuanya untuk menciptakan kekuatan yang lebih baik. Lebih kuat dari warisan yang sah. Pikiran ini memenuhi Zuofan dengan semangat bertarung. Dia tidak sabar untuk melawan pria itu. Menangkupkan tangannya. Zuofan berbicara dengan sangat hormat. Terima kasih, senior, telah membangunkan saya. Sekarang saya tahu cara bertarung. Hahaha, aku belum berbuat banyak untuk membantumu. Kesadaran andalah yang melakukan hal tersebut. Saya berharap dalam tiga hari, Anda akan menciptakan gerakan yang luar biasa. Memurnikan jiwa naga surga Anda. Dan membuat anak laki-laki itu melihat kebenaran. Bahwa naga iblis Anda akan jauh lebih kuat daripada naga ortodoksnya. Hahaha, dan Shin Sen tertawa. Memandang Zuofan seolah dia adalah muridnya. Dan Shin Sen menunjuk ke cincin Zuofan. Meskipun aku tidak membantumu. Aku akan menerimanya karena kamu menerima bantuanku. Jadi maukah kamu membantu orang tua ini? Hahaha, tentu saja. Menghadapi bahaya bagi senior adalah hal yang sepadan. Setelah kamu, senior, Zuofan melambai dan membuka cincinnya. Dan Shin Sen tertawa dan langsung masuk. Selanjutnya menunggu Zuofan memasuki dunia itu lagi dan mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. Dua jam kemudian, dalam cahaya senja yang memudar, Zuofan kembali ke penginapan sekte iblis perencana. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana mengadaptasi jiwa naga surga dalam tiga hari ini. Namun, dia bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya saat dia memasuki halaman. Chu Kinceng, Yongning, Suanger, dan bahkan gadis-gadis dari sekte surga mistik ada di sini. Karena terkejut, Zuofan merasa curiga. Apa yang sedang dilakukan gadis-gadis ini sekarang? Fien yang melihatnya tiba dan berlari. Kemana kamu lari? Kami belum melihatmu sejak tahap tiga sekte teratas selesai. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Apapun yang bisa terjadi. Aku lebih penasaran dengan apa yang sedang kalian lakukan. Zuofan mengamati semuanya. Fien yang mengangkat bahu. Biasanya kamu baik-baik saja. Tapi bukankah ada pria aneh lain di luar sana? Aku takut kalian berdua orang aneh akan meledak dengan amarahmu yang buruk. Berjuang entah di mana. Gadis-gadis ini juga khawatir. Harus kuatui. Kamu memang seorang pria wanita. Hehehe. Kamu datang ke Double Dragon Gathering dan keluar. Kamu memiliki rombongan wanita yang lengkap. Yang mulia. Mohon lebih serius. Kakita hanya ikut dengan King Cheng. Sui Ruohua memerah mendengar kata-katanya dan mengelototinya. Mengangkat bahu. Fien yang hanya tersenyum. Chu King Cheng adalah gambaran ketenangan sepanjang godaan. Dengan senyum tipis di wajahnya. Ye Lin tidak normal dan mungkin lebih kuat darimu. Apakah kamu masih akan melawannya? Tentu saja. Itulah alasan mengapa aku harus bertarung. Suofan menghela nafas sambil menatap Chu King Cheng. Apakah kamu yakin aku bisa menang? Chu King Cheng menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. Tentu saja. Sungguh-sungguh. Bahkan saya tidak yakin saya bisa. Suofan memandangnya dengan aneh. Sejujurnya. Saya sama sekali tidak percaya diri dalam pertarungan ini. Saya pasti kalah. Chu King Cheng terkikik. Apa ini? Pengurus besar Zuo kurang percaya diri sekali ini. Suofan mengingat api emas Ye Lin yang mengerikan dan jiwa naga surga ortodoks. Kemudian dia memikirkan bagaimana cara mengalahkannya dan apakah itu akan berhasil. Dan wajahnya menjadi serius. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Dari rubuk hatimu, tanya Chu King Cheng. Suofan menganggup tegas. Meskipun tidak ada harapan. Saya harus mengatasi rintangan ini. Saya harus berjuang. Ini adalah takdir. Maka kamu akan menang. Chu King Cheng berseri-seri. Suofan memulai dan tidak tahu harus menjawab apa. Chu King Cheng menoleh ke yang lain. Ayo pergi. Dia perlu waktu untuk bersiap-siap. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Chu King Cheng tidak melihat ke arah Suofan lagi. Dan pergi dengan santai. Gadis-gadis itu tampak bingung. Meninggalkan begitu saja. Kamu jarang bicara. Bertemu setelah sekian lama. Kalian seharusnya lebih dekat dari sebelumnya. Yongning dan Suanger bahkan lebih terkejut lagi. Mereka datang bersama Chu King Cheng untuk belajar darinya bagaimana menjadi lebih dekat dengan Suofan. Tapi dari apa yang mereka lihat. Tidak ada sedikitpun keramahan dalam obrolan mereka. Suofan hanya berdiri di sana. Memperhatikan Chu King Cheng pergi. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya atau mengejarnya. Seolah-olah keduanya murni platonis. Semua orang melakukan apapun. Yongning bergegas mengejarnya. Saudari King Cheng. Hanya itu yang ingin kamu tanyakan di sini. Hanya jika dia mau bertarung. Seberapa dekat kalian berdua. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Chu King Cheng tersenyum. Saya hanya ingin tahu apa yang ingin dia lakukan sehingga saya dapat mendukungnya. Tidak ada hal lain yang penting. Gadis-gadis itu bertukar pandang. Merasa bingung. Bagaimana ini tidak penting. Paling tidak yang bisa anda lakukan adalah memberinya kata-kata penyemangat. Biarkan dia mengetahui perasaanmu. Hanya Yun Suang yang tetap berpikir. Kemudian dia berkata. Saudari King Cheng karena Stuart Zuo pun tidak yakin akan menang. Mengapa kamu begitu yakin dia akan menang? Bukankah sudah jelas? Karena dia sungguh-sungguh dalam bertarung. Dia akan menang. Meskipun dia sendiri tidak mempercayainya. Aku percaya tanpa keraguan sedikitpun. Karena apapun yang sebenarnya ingin dia lakukan. Saya yakin dia akan berhasil. Chu King Cheng tersenyum sambil berkata. Gadis-gadis itu menganggapnya bisa dimengerti. King Cheng adalah pendukung terbesar Zuo Fan. Selalu percaya padanya. Mungkin ini adalah dorongan terbaik. Mereka mungkin tidak berbicara. Tapi niat mereka jelas. Ini adalah saling pengertian. Keduanya mungkin tidak mengakuinya. Tapi gadis-gadis itu dapat melihat bahwa itu adalah jenis cinta yang lain. Hanya dalam lingkup belahan jiwa. Kembali bersama Zuo Fan. Gadis-gadis itu kini telah pergi. Dan dia hanya berdiri di sana dengan bingung. Gadis ini sangat pandai membaca orang hingga membuatku jengkel. Dia selalu sempurna dalam tindakannya. Bahkan lebih memahamiku daripada diriku sendiri. Zuo Fan. Dia bilang kamu bersiap untuk bertarung. Benarkah itu? Anda telah bertarung berkali-kali di Double Dragon Manor sejauh ini. Namun tidak sekalipun Anda melakukan persiapan apapun. Ketika sampai pada perkelahian. Anda mengabaikannya. Tidak menginginkannya. Kali ini, kemenangan akan sangat sulit bagi kami. Jadi, apakah kamu bersiap-siap? Apakah kamu benar-benar akan melawan orang aneh itu? Yeilin. Fien yang menatap matanya dan menghela nafas. Kesampingkan yang lain. Aku bisa melihat dia tidak normal. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan ultimate clarity sec dan akhirnya menyanyiakan manusia dengan sia-sia. Mata Zuo Fan berbinar. Dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak bertarung sebelumnya karena aku tidak menginginkannya. Orang-orang itu terlalu lemah. Tapi kali ini, aku harus berjuang dengan nyawaku yang dipertaruhkan. Jika aku mundur sekarang, semuanya akan seperti yang dikatakan Muen Tao. Kesuksesan saya di masa depan akan gagal. Bahkan berhenti sama sekali. Seorang kultifator terkadang harus menghadapi rintangan secara langsung. Sampai mati. Zuo Fan tertawa dan memasuki kamarnya. Menutup pintu di belakangnya. Katakan pada semua orang aku akan mengasingkan diri selama tiga hari. Aku bersumpah untuk mengalahkan Ye Lin. Hati iblis yang bergetar. Melihat kemana tujuan Chu Kim Cheng dan Terkeke. Keduanya benar-benar memahami satu sama lain. Dia hanya mengatakan dia tidak percaya diri. Dan sekarang dia bersemangat untuk mencoba. Seperti yang dikatakan gadis itu. Zuo Fan tidak mempercayainya. Tetapi hatinya tetap ingin menang. Kalau begitu. Semua elit sekte penipu iblis akan berani menghadapi bahaya bersamanya. Mereka tidak akan ragu untuk masuk bahkan jika mereka mati di tangan monster itu. Teriak Vien Yang. Penuh dengan semangat. Bab 688 menerobos. Saat ini. Saya memiliki tiga kekuatan yang dapat saya gunakan melawan api emas yang mengusnahkan api biru. Petir ungu. Dan lengan kilin. Zuo Fan duduk bersila di kamarnya. Dengan hati-hati memikirkan kekuatan dan musuhnya. Ketiga kekuatan ini berada pada tingkat yang sama dengan api emas. Hanya saja levelnya berbeda. Petir ungu terbagi menjadi 12 langit. Sementara saat ini dia paling bisa melepaskan surga kelima. Dari apa yang dia lihat tentang api emas dan tingkat kekuatannya. Dia membutuhkan setidaknya petir ungu untuk berada di surga ke-6. Ada pun api biru dan lengan kilin. Dia bahkan belum mulai mengembangkannya. Keuntungan dan kerugian kedua belah pihak dibeberkan di hadapannya. Ye Lin menang dalam kualitas. Sementara dia menang dalam kuantitas. Dengan kata lain. Dia berantakan. Dia punya begitu banyak trik. Namun tidak ada yang bisa menandingi pria itu. Menambah jiwa naga surga itu. Sesuatu yang pria itu mahir gunakan dibandingkan dengan dia. Berhasil. Jadi semua kartu truknya tidak berguna. Bahkan keberuntungan bodoh pun tidak bisa memberiku kemenangan saat ini. Analisis ini hanya menunjukkan kelemahannya. Padahal dia memang mempunyai sesuatu yang menguntungkannya. Itu adalah sesuatu yang Ye Lin tidak mungkin miliki. Metode Ye Lin terlalu terspesialisasi. Semuanya berasal dari nenek moyang naga. Metodeku semuanya acak dan fleksibel. Bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh setiap ahli. Tapi dengan seberapa cerdiknya mereka. Sebagian besar pertarungan dimenangkan. Menggabungkan semua keterampilan acak ini akan menghasilkan keterampilan yang paling tak terhentikan dan tidak dapat diprediksi. Zuo Fan menghela nafas. Dia dan guru yang belum pernah dia lihat. Kaisar Sembilan Kata-kata. Sangat mirip. Catatan Rahasia Sembilan Kata-kata berisi keterampilan pamungkas orang lain. Dan tidak ada satupun yang berasal dari Kaisar Sembilan Kata-kata sendiri. Satu-satunya ciptaannya adalah Demon Transformation Art. Yang tidak pernah dia latih. Meski begitu. Dia ahli dalam mencuri keterampilan orang lain. Menjadi salah satu dari tiga Kaisar terkuat. Bukankah ini situasi yang sama yang dia alami. Sebuah Jack of All Threat. Namun, mengikuti jejak gurunya. Dia percaya bahwa menggabungkan semua keterampilan pamungkas ini akan lebih dari cukup untuk menghadapi jiwa naga ortodoks Ye Lin. Bahkan tas campuran seperti kita bisa berdiri tegak. Tunggu. Bukankah aku bertindak terlalu jauh dengan ini. Meskipun saya belum pernah menerima ajaran ortodoks sepanjang hidup saya. Itu tidak berarti saya harus menyebut diri saya orang yang campur aduk. Tidak ada harga diri di dalamnya. Pembaca bintang kata di sini memiliki beragam arti seperti ras campuran. Bajingan, keturunan campuran, sob, dengan wajah berkedut. Suofan segera menghapuskan pemikiran bahwa dia adalah sekumpulan trip campuran. Dia mengenangkan diri dan mengarahkan indranya ke dalam untuk menggabungkan semua yang dia tahu. Dalam benak suofan, mata naga besar itu terpejam saat warna pelangi menyapu sisiknya. Namun kemudian cahaya itu mulai memudar saat setitik api biru muncul di dahi sang naga. Beberapa saat kemudian, kilatan ungu melintas di tubuhnya. Berderak. Berikutnya muncul beberapa sinar merah di seluruh tubuh naga. Kadang-kadang, bahkan ada sesuatu yang hitam merayapinya. Segera menelannya. Dengan cara ini, Suofan mengeksplorasi cara terbaik menggunakan jiwa naga surganya. Pada saat yang sama, Ye Lin juga bersilah di halaman sekte kejelasan tertinggi saat panas yang berkumpul di sekelilingnya semakin kuat. Dalam benaknya, Lautan api keemasan dilintasi oleh seekor naga besar dengan mata berapi api dan buas. Huh. Naga adalah makhluk paling buas, Keras dan kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang mereka selain tuannya. Jiwa naga surga tidak sebanding dengan api emas penghancur milikku untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Suofan, jiwa naga surga Anda, Hanya dapat menunjukkan sekitar 20% kekuatannya. Anda akan melihat bahwa saya benar. Dengan seringai jahat, Ye Lin bergumam pada dirinya sendiri. Penuh percaya diri. Dia praktis bisa melihat dirinya memenangkan pertarungan ini. Di luar, Wu Qingqiu melewati pintunya dan menggelengkan kepalanya sambil melihat ke pintu yang tertutup. Di sebelahnya ada murid sekte kejelasan tertinggi lainnya yang dipenuhi rasa ingin tahu. Adik laki-laki selalu santai. Kenapa dia tiba-tiba mengasingkan diri? Apakah dunia sudah gila? Hahaha. Itulah yang terjadi saat dia bertemu musuh yang ditakdirkan. Aku akan sama jika aku jadi dia. Wu Qingqiu terkekeh dan berkata. Ayo pergi dan jangan ganggu dia. Tiga hari kemudian. Pertempuran akan menjadi lebih penting dari kita. Jika kami mengganggunya. Dia akan sangat marah sehingga dia akan melampiaskannya padamu. Orang lain terkejut dan bergegas mengejar Wu Qingqiu memikirkan kekuatan mengerikan Ye Lin. Jika kita benar-benar mengganggunya. Mengapa dia melampiaskannya padaku? Kenapa lagi? Saya kakak laki-lakinya dan juga temannya. Hahaha. Wu Qingqiu tertawa seolah itu wajah. Kemudian murid itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Monster kecil ini hanya peduli pada kakak laki-lakinya. Sementara itu, di sekte universal benar. Zhao Dezu sedang bersiap-siap untuk tahap tantangan tiga hari dari sekarang. Junior. Tiga hari dari sekarang. Sepuluh anggota terkuat sekte Dewa Pedang telah mengalami kerusakan jiwa yang parah. Mereka bukanlah ancaman. Intinya adalah sekte perencana iblis. Khususnya Zuofan. Semuanya akan ada dalam genggaman kita jika kita mengalahkan monster ini. Tetapi kakak senior. Dia memiliki jiwa naga surga seperti yang dimiliki oleh Yang Mulia. Apakah kakak laki-laki senior punya rencana luar biasa untuk menggagalkan sakit kepala ini? Seorang murid mengeluh. Zhao Dezu mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata. Tenang. Saya sudah punya rencana. Jiwa naga surga memang luar biasa. Tapi hanyalah jiwa binatang. Meski dia aneh. Dia sendirian. Dan kita bisa menangkapnya. Saya berencana menggunakan Soul Chain Arai untuk menguncinya di tempatnya. Arai Rantai Jiwa. Semua orang berteriak kaget. Saling memandang dengan susah payah. Salah satu murid merasa gugup. Kakak senior. Arai Rantai Jiwa dapat menahan monster. Tapi itu akan membahayakan nyawa kita. Menggunakan jiwa kita sebagai rantai. Satu langkah salah maka dia akan keluar dari barisan. Menghancurkan jiwa kita dalam prosesnya. Ini bukanlah pertarungan sampai mati. Kami tidak bisa. Pengecut. Namun. Zhao Dezu melotot dan mengutup pembicara. Huh. Apakah kalian semua lupa siapa kami? Kami adalah murid-murid sekte universal benar. Pada saat sekte kejelasan tertinggi dan sekte lurus lainnya tidak mematuhi keadilan dan bersekongkol dengan iblis. Hanya kita yang menghargai kebenaran. Terserah kita sendiri untuk menjaganya. Jika kita tidak menghentikan sekte penipu iblis di sini. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tiga sekte teratas di wilayah barat akan memiliki duang milik iblis. Surga di atas. Ini adalah rencana iblis untuk menaklukkan wilayah barat. Bagaimana kita bisa membiarkan hal itu terjadi? Zhao Dezu berbicara dengan semangat dan semangat. Menegur para murid dengan kemarahan yang wajar. Murid yang berbicara itu menundukkan kepalanya. Tetapi bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita. Apakah kita masih dapat menghalanginya? Ya. Bukankah aku sudah bilang kepadamu bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan? Selama aku, Zhao Dezu, berdiri. Kita akan meraih kemenangan. Mengayungkan tinjunya. Wajah lurus Zhao Dezu menginspirasi keyakinan akan kemenangan. Seolah-olah sikapnya menular. Murid-murid lainnya mengangkat tinju mereka dan berteriak. Kebenaran akan kami menangkan. Kebaikan akan menang. Raungan gemuruh semakin keras saat itu memenuhi mereka dengan rasa haus yang besar akan pertempuran. Seperti ini. Setiap sekte membuat persiapan untuk tahap terakhir. Ada yang mempertahankan statusnya. Ada pula yang mengambil status orang lain. Dan beberapa hanya untuk sensasi pertempuran. Berderit. Tiga hari kemudian. Zuo Fan keluar dari kamarnya di hadapan wajah seri istimia. Matanya tajam. Auranya kuat. Dan bahkan terungkap bahwa dia telah memasuki lapisan keempat Radiant Stage. Namun, meski hanya satu lapisan, mata Zuo Fan membuat semua orang ternangat. Mereka lebih hitam dari sebelumnya. Penuh dengan kekuatan yang tak terkatakan. Siap menelan segalanya. Zuo Fan. Kamu baik-baik saja. Sambil mengerutkan kening. Zuo Fan yang menatapnya dalam-dalam. Tidak mengenalinya sama sekali. Hanya dalam tiga hari. Seluruh aura Zuo Fan telah berubah. Seolah-olah dia telah berubah. Zuo Fan memandang dirinya dari atas ke bawah dan memandang mereka dengan aneh. Apa? Bukankah aku juga sama? Saat itu juga. Aura Zuo Fan kembali normal dan menyebabkan mereka berhenti. Mereka masih tidak dapat menentukan apakah apa yang mereka lihat benar-benar terjadi atau tidak. Mengapa kami merasakan bahaya yang datang dari Stuart Zuo? Sepertinya dia ingin menghancurkan segalanya. Fien yang bertanya. Eh. Zuo Fan. Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu yakin bisa menang melawan Ye Lin? Aku masih tidak yakin. Zuo Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dalam tiga hari ini. Saya telah menyisir semua keterampilan yang saya tahu dan menemukan beberapa yang cukup fleksibel untuk melawan Ye Lin. Saya hanya tidak tahu apakah itu cukup. Dan ada beberapa di antaranya yang saya kurang begitu paham efeknya. Saya perlu lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum mengetahui lebih banyak kelopak mata Fien yang berkedut saat dia menatap tajam ke bawah. Jika kamu berhasil. Itu akan menjadi hari di mana kamu akan menjadi lebih menakutkan. Jauh lebih menakutkan daripada Ye Lin. Aku yakin itu. Zuo Fan berkedip ragu. Hanya untuk melihat Fien yang tersenyum dan melambai padanya. Itu hanya firasatku. Jangan pedulikan itu. Tahap tantangan tiga sekte unggul akan segera dimulai. Ayo pergi. Ayo. Zuo Fan tidak mendesak Fien yang untuk mendapatkan jawaban. Memimpin tim saat mereka berjalan. Dipenuhi dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa tatapan yang tertuju padanya bukan hanya keheranan tapi ketakutan. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana rekan satu timnya memandangnya dengan rasa takut saat dia keluar. Itu bukan ilusi. Zuo Fan mengalami perubahan besar sekali lagi. Bab 689 Arai Rantai Jiwa. Arena telah penuh sejak pagi hari. Dan tidak hanya oleh delegasi negara tetapi juga oleh tim masing-masing sekte. Bahkan dengan jiwanya yang terluka parah. Han Yun Feng yang pucat masih menyeret tubuhnya yang lelah untuk menonton. Hari ini adalah hari di mana seluruh wilayah barat dikocok. Hanya ada tiga sekte terbawah yang berhasil mengalahkan tiga sekte teratas dan menantang kelompok besar yang tak tersentuh selama ribuan tahun. Semua orang menunggu momen ini untuk melihat apakah mahkota raja-raja ini akan bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Hakim sekali lagi muncul di atas ring. Dia membungkuk di hadapan yang mulia dan memandang kerumunan dengan pipi merah muda. Sepertinya dia bersemangat hari ini. Sama seperti orang lain, tim lima sekte masuk, sekte kejelasan tertinggi, api neraka, dan sekte benar universal memimpin dalam kemunculannya pada saat yang sama. Pemimpin tim sekte Dewa Pedang dan sekte perencana iblis mengikuti mereka. Berjalan dengan santai. Begitu Suofan muncul, kerumunan menjadi heboh. Sudah menjadi rahasia umum sekarang bahwa satu-satunya alasan sekte kecil tiga terbawah bisa mencapai titik ini adalah karena murid ini membuka jalannya. Tentu saja. Semua orang akan memperhatikan pemimpin luar biasa ini. Mereka semua sangat ingin melihat keajaiban apa yang akan dia ciptakan selanjutnya. Hanya sekte benar universal yang memandang Suofan sebagai wabah di negeri ini. Dipenuhi dengan kebencian dan banyak ketakutan. Hakim mengarahkan pandangan dinginnya ke semua orang. Dan meskipun sudah jelas, dia harus tetap mengikuti programnya. Murid-murid sekte Dewa Pedang, apakah kamu ingin menantang tiga sekte teratas? Tentu saja. Teriak Wentao. Penuh semangat. Hakim menganggup. Keberanian yang luar biasa. Mereka jelas-jelas telah merusak jiwa namun tetap datang untuk berperan. Mereka adalah murid sejati sekte Dewa Pedang. Hakim menoleh ke Suofan untuk berteriak. Murid sekte penipu iblis. Apakah Anda menantang tiga sekte teratas? Suara Hakim bergema di telinga setiap orang di sini. Semua mata kini tertuju pada Suofan. Suofan sangat menantikan tanggapannya. Suofan menggumangkan sesuatu. Lalu menatap Ye Lin sebelum dia berteriak. Itu wajar karena aku yang terkuat di sini. Keributan meletus. Janji Suofan lebih dari sekedar keyakinan. Semua orang terguncang oleh kata-katanya. Kami tahu kamu sangat tangguh. Tapi kamu masih punya cara untuk menjadi yang terkuat. Jangan lupa masih ada talenta terbaik negeri barat. Wu Qingqiu. Biarpun kita memecatnya. Masih ada Ye Lin yang sedang naik daun. Meskipun keduanya belum benar-benar bertarung. Dari apa yang telah mereka tunjukkan sejauh ini. Semua orang percaya Ye Lin tidak kalah dengan Suofan. Kenapa kamu berani membuat pernyataan berani seperti itu? Naga ganda yang mulia berbagi pandangan. Juga bingung. Semua orang tahu Suofan sangat tenang dan bukan seorang pembual. Tidak menyadari di mana dia berdiri. Kata-kata Ye Lin selanjutnya membuat semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Suofan, saya adalah murid terkuat di wilayah barat. Kamu hanya Rune Raab dan kakak laki-lakiku yang ketiga. Ye Lin berbicara dengan kekuatan dan keyakinan. Kerumunan semakin bersemangat sekarang. Melihat keduanya menatap gelati satu sama lain. Mereka diliputi perasaan aneh. Seolah-olah mereka adalah dua harimau yang berebut satu gunung. Pertarungan keduanya pasti luar biasa. Wu Kim Kiu menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki. Jangan menyeretku ke dalam pertarunganmu. Selain itu, saya sudah menjadi talenta terbaik di wilayah barat sebelum Anda. Jadi bagaimana Anda bisa menempatkan saya di posisi ketiga? Kamu seharusnya tidak mengatakannya meskipun itu benar. Wu Kim Kiu. Apakah adik laki-lakimu adalah kakak laki-laki rahasia selama dua dekade? Hahaha, Yan Mo merasa ingin menggodanya. Lalu dia merasa sedih. Dulu hanya Wu Kim Kiu yang menjadi lawannya. Sasarannya. Dengan mengalahkannya. Dia akan menjadi yang terbaik di wilayah barat. Tapi seperti sudah ditakdirkan. Ada dua orang aneh juga. Yang membuat Wu Kim Kiu tertinggal di posisi ketiga. Apa pengaruhnya terhadap dia? Sepertinya tujuannya selama ini adalah semakin menjauh darinya. Yan Mo menghela nafas. Merasa sama tertekannya dengan Wu Kim Kiu. Hanya kelopak mata Zhao Dezu yang bergerak-gerak. Dipenuhi kebencian membara saat keduanya berhadapan. Tahap tantangan tiga sekte unggul dilakukan secara berurutan. Kamu belum lulus dari sekte universal benar. Namun kamu hanya peduli pada pang dari sekte kejelasan tertinggi itu. Apakah Anda menganggap kami sebagai hati cincang? Kamu terlalu tidak tertahankan. Tunggu saja. Zuo Fan. Zhao Dezu melotot dengan kebencian saat dia mendengus. Matanya menjadi lebih dingin. Saingan harus berjuang untuk menentukan pemenang. Yang mulia heiran memandang yang mulia Bai Mei dan terkeke. Hahaha. Zuo Fan tahu apa yang terjadi. Dia sama sekali tidak ceroboh sebelum menghadapi lawan aslinya. Sebelum seseorang menang atau tidak. Semua harus menaruh keyakinan di hatinya. Atau pertempuran akan kalah sebelum dimulai. Pernyataan Zuo Fan sebagai yang terkuat baru saja menghentikan semua kemunduran. Segera. Mereka berdua akan menunjukkan semua bahan yang mereka buat. Ini akan menjadi pertarungan yang patut disaksikan. Bai Mei yang agung tampak gembira. Bahkan lebih bersemangat daripada kerumunan di bawah. Hu. Hakim berdiri di antara Zuo Fan dan Yelin. Memotong percikan api di antara mereka. Menatap Zuo Fan dan kemudian ke Yelin. Hakim mendengus. Apa yang kalian berdua lihat? Masih terlalu bini bagimu untuk bertarung. Anda akan segera mendapat giliran. Kenapa terburu-buru? Ses. Zao Dezu memutar matanya. Menahan amarahnya. Hei. Hakim. Anda seharusnya tidak memihak. Tidak bisakah kamu bersikap sedikit adil? Apa yang ingin kamu katakan? Mengapa kamu meninggalkan kami? Dengan mendapat giliran. Apakah itu berarti sekte universal benar akan kalah? Bahkan jika kamu berpikir kita adalah pecundang. Lalu apa gunanya bertarung? Wajah murid-murid sekte universal benar jatuh satu demi satu. Diam dan cemberut. Hal yang sama terjadi di sisi Helion Flame. Sekte universal benar bukanlah satu-satunya yang berada di puncak. Ada juga api neraka. Mereka tidak begitu membenci karena pemimpin mereka. Yan Mo. Bukanlah orang suci. Dan dia juga tidak keras kepala. Dia sangat mengagumi kekuatan Zuo. Jadi dia hanya sedikit sedih. Itu saja. Berkat campur tangan Hakim. Keduanya kembali ke posisi masing-masing. Selanjutnya adalah pertarungan antara sekte universal benar dan sekte dewa pedang. Benar saja. Tim sekte dewa pedang telah melukai jiwa-jiwa. Dan tindakan tak tahu malu dari sekte universal benar yang menyelamatkan kekuatan mereka telah membuat mereka kalah telat. Sehingga mempersingkat tantangan mereka. Sekarang giliran sekte penipu iblis untuk melawan sekte benar universal dalam pertarungan tim. Semua orang berada di ujung kursi masing-masing. Menyaksikan penantang terakhir memulai pertarungannya. Kuh. Kedua penjaga gerbang membuat tanda dan membuka pintu ke medan pertempuran. Zuo Fan menyentuh cincin guntur saat dia membawa timnya masuk. Sekte universal lighters juga tidak mau tinggal diam. Suara mendesing. Kedua tim kembali ke lembah terpencil itu. Zuo Fan Melambai. Membiarkan anggota timnya yang lain mundur sedikit sementara dia maju sendirian. Dia kemudian menunjukkan seringai jahat. Kalian jangan ikut campur. Saya ingin menggunakan orang-orang ini sebagai boneka untuk kepindahan saya. Zuo Fan. Kesombonganmu tidak mengenal batas. Kamu berani membawa kamu bersepuluh sendirian. Zhao Dezu menyipitkan mata dan merau. Zuo Fan mengejek. Dalam setiap pertempuran. Kamu tidak pernah berusaha sekuat tenaga. Saya sendiri sudah lebih dari cukup. Faktanya. Kamu seharusnya menjadi pengecut yang licik seperti kamu yang menangkapku. Kenapa kamu? Mulut Zhao Dezu bergerak-gerak saat dia menatap Zuo Fan. Auranya bergetar. Tapi segera kembali tenang saat dia menunjukkan senyuman aneh. Huh. Sekte universal yang benar selalu memperjuangkan keadilan yang lurus. Bahkan jika semua orang salah memahami upaya terhormat kami. Itu tidak menjadi masalah. Selama kami bisa menghentikan kalian para iblis untuk masuk ke tiga sekte teratas. Kami akan menghentikan pertumbuhan jalur iblis. Kami tidak akan berkedip saat menghadapi kematian. Kami tidak akan goyah. Kamu bilang kita tidak bertarung habis-habisan dalam pertempuran kita. Baiklah. Sekarang kami akan menggunakan segalanya untuk menghadapimu. Iblis. Tidak masalah jika yang lain bergabung. Kami tidak peduli dengan setan yang bukan siapa-siapa. Kami hanya ingin menghadapi kejahatan utama. Zhao Dezu memberi tanda dan menyerang. Segel sepuluh orang. Araai rantai jiwa. Sembilan murid lainnya juga bergerak. Mendarat membentuk lingkaran di sekitar Zhuofang saat mereka membuat tanda. Pada saat itu, angin berubah. Bertiup kencang seiring suara gemeretak rantai bergema. Rantai samar keluar dari setiap murid. Menghubungkan mereka dan membentuk lingkaran yang rapat. Sebuah penghalang tak terlihat membentuk dan menjebat Zhuofang dan sepuluh orang dari seluruh dunia. Babak 690. Perubahan Jiwa Naga. Araai rantai jiwa. Alismu Kinkyu bergetar. Melihat pemandangan di depannya dengan wajah kaget. Untuk kali ini, Zhao Gezu tidak meniup klaksonnya. Araai rantai jiwa membutuhkan sepuluh jiwa untuk terhubung bersama. Begitu rusak, kematian menanti. Ini selalu digunakan sebagai upaya terakhir. Sekarang, hanya untuk memblokir Zhuofang. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Ini benar-benar sesuai dengan keyakinan lulus mereka. Apakah selama ini kita salah mengenai hal itu? Yan Mo mengangkat alisnya. Mengejek. Kita akan mengetahuinya saat kita menyaksikan mereka bertarung. Mungkin mereka akan berhenti di tengah jalan seperti biasanya. Wu Kinkyu merenung dan kemudian menganggup. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Araai rantai jiwa sangat menakjubkan. Selama mereka bertahan. Bahkan jiwa naga surga Zhuofang pun tidak dapat menembusnya. Menurutku mereka tidak berencana mundur. Kan? Adik junior. Wu Kinkyu bertanya pada Ye Lin. Yang diam. Hanya matanya yang menatap tanpa berkedip ke arah rantai yang bergemerincing. Jiwa naga surga rata-rata akan kesulitan untuk keluar dari jebakan sepuluh ahli. Meskipun. Zhuofang. Kamu adalah pewaris binatang suci. Jiwa naga surgamu tidak boleh dibatasi pada kekuatan dasarnya. Ye Lin menyipitkan mata. Ingin sekali menyaksikan bagaimana drama ini berlangsung. Mainan. Suara rantai yang tajam dan tajam terdengar saat sepuluh orang diikat olehnya. Berayun dalam ritmu yang tepat. Zhuofang memutar lingkaran itu sekali lagi dan mencibir. Dia menembak langsung ke arah Zhao Dezu. Tiba dalam sekejap. Tinjunya yang maha kuasa menghantam langsung. Suara mendesing. Pada saat ini, rantai samar muncul entah dari mana pada Zhuofang dan menunci lengan kilimnya yang perkasa. Terhenti. Zhuofang merasa kekuatannya melemah. Dan tinjunya terkunci di tempatnya. Sambil mengerutkan kening, Zhuofang bingung tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia menggoyangkan tangan kanannya kuat-kuat. Berharap bisa melepaskan rantai yang mengganggu itu. Tapi puluhan rantai lain mendatanginya dari mana-mana. Dengan tangan kanannya menahannya di tempatnya. Zhuofang berakhir dengan seluruh anggota tubuhnya disegel dengan rantai. Rantainya bergetar. Dan dia digantung di udara. Tidak peduli apa yang dia coba lakukan. Dia tidak bisa melepaskannya. Kekuatannya juga dikunci pada saat yang sama. Dan dia tidak dapat memanfaatkannya. Pelayan Zhuofang, Qi Changlong dan yang lainnya berteriak khawatir dan menyerang 10 orang itu. Namun, mereka tidak sampai sejauh itu karena puluhan rantai ditembakkan dari 10 orang yang mencambuk mereka. Hah! Tim Dimensemin Sek meludahkan darah. Kewalahan dengan kekuatan yang mereka terima. Apakah ini kekuatan dari 3 Sekte Unggul? Mereka tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka meskipun mereka menyerang bersama. Zao Dezu mencibir pada mereka. Sekte perencana iblis hanyalah sekte kecil yang berada di peringkat 3 terbawah. Anda beruntung bisa mencapai 3 Sekte Menengah. Dan sekarang Anda berani bernafsu pada 3 Sekte Unggul. Huh! Itu delusi. Sekarang kita bersepuluh bersatu. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba menyerang kami. Anda akan menghadapi gabungan seluruh kekuatan kami. Itu sebabnya aku bilang kalian semua adalah iblis kecil yang tidak berarti. Kami tidak pernah peduli padamu. Jika bukan karena orang aneh ini yang membutuhkan kami untuk menggunakan susunan ini. Kami tidak akan mengganggumu. Hahaha! Murid-murid Sekte Universal Leite selainnya tertawa bersama. Penuh dengan cibiran. Ki Changlong mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya karena marah. Mereka juga tahu bahwa semakin tinggi tantangan mereka. Semakin lemah mereka sampai tiba pada pertarungan kum ini. Di mana hanya Zuo Fan yang mampu bertarung. Sementara Sekte Surga Mistik telah mengacaukan mereka di singgel. Hati mereka lebih dari yakin. Bahkan jika Sekte Surga Mistik tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk menantang yang lain dalam pertandingan tunggal dengan kekuatan mereka. Hal ini membuat mereka patah hati. Mereka mewakili Sekte mereka dalam pertemuan naga ganda. Tetapi setiap pertarungan berakhir dengan mereka menjadi tidak berguna dan tidak dapat melakukan satu hal pun. Semangat mereka telah mencapai titik terendah. Mereka dipandang hanya sebagai baduk dalam setiap pertempuran yang mereka mainkan. Dan untuk apa? Zuo Fan memahaminya saat dia berkata dengan nada menyalahkan. Mengapa kamu menyerang? Kupikir aku sudah menuruhmu untuk mundur dan membiarkannya sendiri. Ki Changlong gemetar. Dan mereka semua mengangguk. Mereka melihat tatapan tegas Zuo Fan. Seperti seorang guru yang menegur mereka. Kamu tidak pernah sampai sejauh ini. Ini sudah lama berhenti menjadi panggungmu. Tapi karena kamu di sini. Duduk saja dan diamlah di sana. Saksikan kekuatan murid terkuat di negeri barat. Semuanya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Anda hanya penonton sekarang. Terserah Anda jika ingin mengambil tempat ini di masa depan. Tidak ada yang perlu disedihkan. Mereka semua tersentak dan melihat maksudnya. Mereka berasal dari sekte tiga terbawah. Jadi mereka tidak bisa menandingi murid dari tiga sekte teratas. Itu adalah fakta. Tapi mereka tidak lemah karena mereka kurang dibandingkan yang lain. Itu karena yang lain memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak. Sekarang setelah Zoufan membawa mereka ke sini. Mereka akan segera menikmati jumlah sumber daya yang sama. Mereka kemudian akan memuji diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka naga atau serangga. Semuanya berubah seiring berjalannya waktu. Suatu hari nanti mereka akan melampaui orang-orang ini dan menjadi salah satu yang terbaik di wilayah barat. Menjadi sedih dan kecewa sekarang tidak ada gunanya. Mata mereka kembali yakin. Berterima kasih atas pengingat Zoufan. Para iblis juga merasa nyaman. Sungguh pemimpin yang luar biasa dari Zoufan ini. Pada suatu waktu, dia ceroboh. Tidak memberikan sepeserpun tentang apapun. Di sisi lain, dia bertanggung jawab. Menjadi mentor murid-murid sekte penipu setan. Bagi seorang kultifator. Yang paling penting adalah tidak menjadi sombong dan terlalu percaya diri. Dalam aspek ini, Zoufan tidak diragukan lagi adalah pemimpin terbaik bagi para jenius ini. Mengalahkan mereka ketika mereka sombong dan menunjukkan kepada mereka apa artinya akan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Kemudian dorong mereka ketika mereka sedang down. Penuhi mereka dengan kepercayaan diri dan harga diri. Saya harus mengatakan bahwa Zoufan melakukan pekerjaan yang baik dalam menginginkan mereka seperti yang kami. Yang mulia, lakukan. Setidaknya dia tidak berhemat saat dibutuhkan. Fien yang terkekeh. Melihat kedua lainnya. Mereka mengangguk. Memandang Zoufan dengan kagum. Bukan hanya mereka. Bahkan naga ganda yang mulia dan para tetua dari setiap sekte pun terkesan sama besarnya. Selain kekuatannya yang konyol. Berdasarkan keahlian utamanya. Zoufan mampu memerintah. Zoudezu mencibir kata-katanya. Membawa sekelompok sampah ke tempat ini hanya akan membuat mereka terbunuh. Bukan hanya mereka. Tapi kamu juga akan mati. Arah air rantai jiwa kami telah mengunci semangat Anda. Anda tidak dapat lagi mengendalikan tubuh Anda. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kamu tidak bisa menunjukkannya. Hahaha. Apakah sekarang? Lalu kita harus melihat bagaimana keadaan jiwaku. Zoufan menyeringai. Raungan draconik yang menggetarkan surga bergemuruh. Jiwa naga surga Zoufan kembali terbang ke langit. Terbungkus dalam cahaya prismatik yang berkilauan saat mewarnai dunia dalam tujuh warna. Sementara Zoufan yang terkunci terus bergetar. Siap keluar kapan saja. Zoudezu sama sekali tidak khawatir tetapi malah bersemangat. Hahaha. Zoufan. Kamu telah ditipu. Aku sudah menunggu momen ini sejak awal. Arah air rantai jiwa kami yang mengunci roh Anda hanyalah efek sekunder. Tujuan utamanya adalah untuk mengunci jiwa Anda. Sekarang jiwamu akan hancur. Tangan tim Zoudezu berubah dan membuat tanda berbeda. Ratusan rantai yang berderak melesat ke udara saat mereka menuju jiwa naga surga dari segala arah. Dalam sekejap, naga besar itu tersegel seluruhnya. Naga prismatik itu berjuang sepanjang waktu. Tapi masih mustahil untuk melepaskan diri. Jiwa naga langit merau. Matanya yang besar berkobat. Seolah-olah jiwa naga secara tak terdegah menemukan bahwa rantai ini tidak akan putus bahkan dengan seluruh kekuatannya. Oh tidak. Arah air rantai jiwa adalah sekte benar universal yang memiliki sepuluh jiwa orang yang terhubung bersama. Mereka menggunakan jiwa melawan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga surga. Itu hanyalah satu. Mungkin jauh lebih kuat. Tapi tidak akan bertahan lama melawan sepuluh jiwa yang bersatu. Wu Qingqiu menghela nafas. Jika jiwa naga surga ini tidak bisa keluar dari susunan ini dengan cepat. Maka jiwa itu akan melemah. Ye Lin menganggup. Itu tentang jiwa naga surga utama. Tapi ini semua akan berubah jika dia menemukan cara untuk menggabungkannya dengan kekuatannya. Aku ingin tahu apakah dia berhasil membuat jiwa naga surga berubah. Dan apa jadinya jika dia melakukannya. Inilah yang paling mengganggu saya. Katakan apa. Jiwa naga surga bisa berubah. Wu Qingqiu melirik Ye Lin sebelum kembali melihat Suo Fan bersambung. Wu Qingqiu melihat Suu Fan bertanya ara.